Selamat sore Jemaat Tuhan, Shalom. Mari hari ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh penghormatan dan ucapan syukur, sebab Tuhan kita sudah memelihara kehidupan kita sampai hari ini dengan luar biasa. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mau masuk gerbangnya dengan puji-pujian dan nyanyian syukur. Sebab Tuhan kita baik, Dia sungguh baik dan sangat baik sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami umatmu datang kepadamu dengan nyanyian syukur kami Tuhan. Sebab Kau baik, sampai selama-lamanya. Ku masuk di gerbangnya Tuhan, dengan hati yang bersyukur. Ku bersorat memuji Tuhan. Kalah suka cintaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kalah suka cintaku, sebab dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh, haleluya. Kami masuk gerbangmu Tuhan. Kami masuk gerbangmu Tuhan. Dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang bersyukur. Ku bersorat memuji Tuhan. Kalah suka cintaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Dia baik, amin. Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan kami nyanyikan syukur. Dengan penuh sukacita bagi-Mu Tuhan. Sebab kebaikan-Mu kami rasakan setiap hari. Haleluya. Ku nyanyikan pujan bagi Dia. Dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya. Di sepanjang hidupku amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, kasihnya tak pernah berubah. Duluskan dan selama-lamanya. Terpujilah, Tuhan. Terpujilah, Yesus. Terpujilah, Tuhan. Terpujilah, Yesus. Terpujilah, Tuhan. Terpujilah, Yesus. Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setiapnya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setiapnya kekal Sebab dia baik, kasih setiapnya untuk selamanya Sebab dia baik, dia sungguh baik Kasih setiapnya kekal Kasih setiapnya kekal Kasih setiapnya kekal selamanya Selamanya Mari semua katakan Sebab dia baik Haleluya Sungguh kau baik sampai selamanya Tuhan Dan itulah yang kau nyatakan setiap hari bagi kami Oleh sebab itu kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan Masuk hadiratmu dengan puji-pujian dan syukur kami Dan sujud menyembah Kepada Tuhan semesta alam Pencipta hidup kami Haleluya Masuk hadiratmu Tuhan Masuk hadiratmu Tuhan Masuk hadiratmu Tuhan Masuk hadiratmu Tuhan Berhiaskan kekudusan Di hadapan hadiratmu Tuhan Ku rasakan Ku rasakan Kedamaian Di hadapan hadiratmu Tuhan Ku nampak keatutan Yesus Ku sembahkan Sujud di hadapanku Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Hanya untuk menyembahmu Ku masuk hakiratmu Tuhan Masuk hadiratmu Tuhan Masuk hadiratmu Tuhan Masuk hadiratmu Tuhan Masuk hadiratmu Tuhan Dengan korban puji-pujian Ku masuk hakiratmu Tuhan Ku masuk hadiratmu Tuhan Berhiaskan kekudusan Di hadapan hadiratmu Tuhan Ku rasakan Ku rasakan Kedamaian Di hadapan hadiratmu Tuhan Ku nampak keatutan Akulah Yesus Ku sembahkan Sujud di hadapanku Keinginan Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Ya Yesus Yesus Ku sembah kau Sujud di hadapanku Keinginan Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Yesus ku sembah Yesus ku sembahkan Yesus ku sembahkan Sujud di hadapanku Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Yesus ku sembahkan Yesus ku sembahkan Yesus ku sembahkan Sujud di hadapanku Sujud di hadapanku Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahmu Hanya untuk menyembahmu Yesus ku sembahkan Yesus ku sembahkan Yesus ku sembahkan Sujud di hadapanku Sejauh Keinginan dalam hidupku Keinginan dalam hidupku Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahku Yesus ku sembahkan Yesus ku sembahkan Yesus ku sembahkan Yesus ku sembahkan Di hadapan-Mu Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembah-Mu Keinginanku Keinginan Dalam hidupku Hanya untuk menyembah-Mu Keinginanku Keinginan Dalam hidupku Hanya untuk menyembah-Mu Yesus Ku sembahkan Oh Yesus Mari Tuhan datanglah Kami menyembah-Mu Kami memujamu Yesus Kristus Tuhan Allah yang berkuasa Kami menyembah-Mu Kami memujamu Yesus Kristus Tuhan Kami menyembah-Mu Kami memujamu Yesus 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 Tuhan Kami menyembah-Mu Kami memujamu Yesus 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 Anak Tuhan Kau yang mulia Kami menyembah-Mu Kami menyembah-Mu Yesus Kami menyembah-Mu Kami kenap-Mu Yesus Kami nyaman Kami penipah-Mu Tuhan Kami menyembah- places vul goth-Mu Kami menyembah-Mu Kami menyembah-Mu Kami menyembah-Mu Kami menyembah-Mu Kami يembah-Mu Kami ternasuki Segala puji yang sempat cukup kami bagimu Papa dan Raja ku Tuhan mengelamatku Ku membantu tempatku berlindung Kepadamu ku berseru Oh Tuhan Oh Tuhan Glory Glory Ya roh kudus hadiratmu Hadiratmu menjama Hadiratmu bekerja Jamah umatmu Tuhan Saat ini ketika mereka beribadah kepadamu Jamah hati jiwa dan pikiran mereka Jamah tunggu-tunggu mereka Tuhan Sesuatu yang terjadi Pemulihan terjadi Pujisan terjadi Dan kuatamu bekerja Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Dan kuatamu Snap'u baru menyembuhkan setiap sakit-sakit mereka Tuhan, bahkan membuka tingkap-tingkap langitmu untuk memberkati untuk memberkati untuk memberkati Tuhan Haleluya sebab kami percaya ketika kami bersatu hati menaikan pujian dan syukur kami menaikan sembah dan pengagungan kami, engkau bertahta di atas tahtamu yang maha kudus, engkau memerintahkan malekat-malekatmu naik turun untuk melayani kami Tuhan, sebab itu sungguh kami merindukan berada di pelataranmu lebih daripada di tempat lain Tuhan terima kasih Yesus ku mau memujimu ku selalu bujimu ku mau menyembahmu menyembahmu ku selalu sembahmu kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan ku 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 selalu ku 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 kau ku selalu sembahmu ku נ dragutar ku 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 puju ku lu Hanya bagi Tuhan Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Semua kemuliaan Dan keagungan Tertuju padamu Tuhan dan Raja ku Senap jiwa Danau pasu Menyembah Yesus Yang hidup Semua kemuliaan Dan keagungan Tertuju padamu Tuhan dan Raja ku Senap jiwa Danau pasu Menyembah Yesus Tuhan dan Raja ku Ku mau memuji-Mu Ku selalu puji-Mu Ku mau menyembah-Mu Ku selalu sembah-Mu Kau yang layak terima Kau yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak Kau yang layak terima Semua puji-Mu Kemuliaan Hanya bagi Tuhan Kau yang layak terima Kau yang layak terima Kemuliaan Hanya engkau yang layak menerimanya Tuhan terima kasih Hari ini kami diajar kembali Bagaimana mengenal engkau Sebab mengenal engkau Berarti hidup yang kekal Karena itu Tuhan Hambamu berdoa untuk seluruh Tuhan jemaat pemirsa Yang mendengarkan firman Tuhan ini Supaya mereka semakin mengenal engkau Dengan baik Dengan benar Karena itu Tuhan Allah roh kudus Bekerja di tengah-tengah kami Menyadarkan Menginsafkan Mengoreksi Dan supaya kami Boleh hidup benar Di mata Tuhan Berfirmanlah Tuhan Dan kami siap untuk mendengar Dalam nama Tuhan Jesus Kami berdoa Setiap kita yang percaya Berkata bersama Amin Selamat sore Sudara sekalian Yang kami kasih Dalam Kristus Yesus Kita kembali online Untuk pendalaman Alkitab ini Dan ini adalah Kali ketiga Di mana kita bicara tentang misteri komunikasi Saya ingin review sedikit Bagi sudara yang belum mendengarkan minggu yang lalu Mengapa kita perlu berkomunikasi dengan Tuhan Allah Yaitu di petik dari Filipi 3 Ayat 10 dan 11 Yang berbunyi Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Ya Jadisku Mengapa kita bersekutu dengan Tuhan Tujuannya adalah mengenal Tuhan Yaitu mengenal Tuhan kita Yesus Kristus Karena dia Allah Yang khusus Diturunkan ke bumi Untuk supaya bisa berinteraksi Supaya manusia bisa mengenal dia Dan dibuktikan dengan fakta Setelah dia mati dia bangkit Artinya kita diajar Untuk mengenal kuasa kebangkitannya Namun bukan hanya itu Sebelum itu Harus mengalami yang sebut Persekutuan dalam penderitaannya Dan Kalau orang Kristen sudah Mau mencapai Persekutuan dalam penderitaan Kristus Maka dia akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Punya fundasi yang kokoh kuat Untuk mencapai yang namanya Kebangkitan Dari antara orang mati Sudara Hari ini kita berbicara Tentang yaitu Mengenal dia itu melalui pergaulan Dan pergaulan yang terbaik untuk pengenalan Itulah dengan komunikasi Artinya Mendengar Lalu menjawab Jadi bukan hanya mendengar terus Tapi juga menjawab Ya Saya beri gambar Dua orang tua ini Ya Karena orang tua Biasanya Lonely Rasa sendiri Mereka Rasa Kalau gak ada kawan itu Hidup ini Kurang bisa bahagia Karena itu biasanya mereka Kalau sudah pergi ke luar negeri Sudah melihat Orang-orang tua banyak Dodo di taman Mengapa? Menunggu Orang lain juga duduk Dan kalau duduk Mereka mulai Ya Tanya jawab Kamu tinggal dimana Namamu dimana Anakmu berapa Dan sebagainya Nah dengan cara yang sama Seperti itulah Kita perlu mengenal Tuhan Kita perlu duduk Kita perlu memberikan waktu Dan kita perlu mendengar Namun bukan hanya mendengar Tapi juga memberikan isi hati kita Secara ku Ini saat penting Nah Anda harus tahu Firman Tuhan Itu roh Yohanes 6 ayat 63 berkata Firman ku itu roh Dan Firman Kalau suara Itu pasti gelombang Gelombang suara Ya Jadi Firman kalau begitu Itu Gelombang suara Roh Itu gelombang suara Tapi perhatikan Telinga manusia Itu tidak dapat Menangkap Semua gelombang suara Buktinya Seperti disini Di ruangan ini Atau di ruangan Rumahmu Sudara saat ini Bisa mendengar suara saya Namun sebenarnya Di ruangan Dimana anda duduk Itu banyak gelombang suara Cuma anda Tidak Tidak mampu Mendengar Ya Jadi Demikian juga Kita dengan Tuhan 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 bersuara Kadang-kadang Dalam kebaktian Semacam ini Tuhan bersuara Ada Orang-orang Yang bisa menangkap Suara Tuhan Tapi ada yang Sama sekali tidak bisa Enggak Saya tidak dengar suara Tuhan Saya cuma dengar suaranya Pak Pendeta Nah Kenapa begitu Su? Perhatikan Ini bukan sesuatu yang Aneh Tidak Tidak aneh Ternyata Dalam dunia kita ini Telinga Jasmani kita pun Dibatasi Dalam pendengaran Sudah melihat gambar ini Di sebelah kiri Itu adanya Nama Infra Sound Ya Jadi ada sound Ada suara Yang Tidak dapat didengar Oleh manusia Tapi gajah Bisa dengar Itu Suara yang rendah sekali Frekuensinya Manusia Manusia Rata-rata Itu disebut Audible Frekuensis Itu antara 20 sampai 20 ribu Hertz Hertz Itu artinya Getaran Per detik Ya Nah Manusia itu Kesanggupannya Hanya itu Kalau lebih Dari 20 ribu Hertz Atau 20 ribu Kilo Hertz Maka itu disebut Ultrasound Nah Getaran-getaran Yang Lebih tinggi Misalnya Sudahku Sudah Minatang Ini Yaitu Kelelawar Dan Juga Dolphin Ya Itu Dia bisa mendengar Suara yang sangat Tinggi Kelelawar Itu bisa sampai 110 Hertz Dolphin Itu bisa 105 ribu Hertz Dia bisa Mendengar Kita Sama sekali Enggak mendengar Karena itu Sudah melihat Alat-alat semacam ini Dijual Kadang-kadang Kita juga Pasang di rumah Untuk apa Seku Untuk mengusir Tikus Untuk mengusir Kacowa Dan sebagainya Caranya bagaimana Mudah Seku Ditaruh saja Alat itu Ya Dan alat ini Memberikan frekuensi Ini yang paling Baru ini Ini mungkin Enggak tahu Sudah Dijual tidak Di Indonesia Ini tahun 2018 Diketemukan Ini namanya Penolak Ya Segala Binatang-binatang Yang kita Tidak sukai Seku Kacowa Tekus Semut Dan sebagainya Serangga Dan sebagainya Ya Kenapa Karena alat ini Bisa Macam-macam Distel Jadi dia Operasinya itu Memberikan Gelombang-gelombang Yang berbeda-beda Membuat Binatang-binatang Ini gak nyaman Kalau mendengar Suara itu Dan mereka Pergi Tapi kalau Kita Gak apa-apa Kenapa Ya karena Kita gak denger Binatang-binatang Itu denger Manusia Tidak denger Sehingga Binatang-binatang Itu Menyingkir dengan Sendirinya Nah Jadi suara Alat pengusir Binatang ini Tidak didengar Oleh telinga Kita Sama Seperti itu Kadang-kadang Alat berbicara Ada orang Yang dapat mendengar Ada yang Tidak dapat mendengar Juga di gereja Pendeta Bicara Tapi kadang-kadang Tuhan juga berbicara Ya Misalnya Melalui pujian Atau Waktu kita Sedang Mungkin Tenang sedikit Suara Tuhan Itu bisa Menyelinap Dalam Batin kita Ada Orang yang Bisa Menangkap Ada Orang yang Tidak mampu Menangkap Sama seperti Kalau sudah membaca Alkitab Kenapa Kadang-kadang sudah bisa Ngerti Karena suara Tuhan Yang memberi pengertian Nah itu Karena Ada suara yang Dapat sudah tangkap Kisah Rasul 22 ayat 9 Ini fakta Waktu Paulus Dia mau membunuh Orang-orang Kristen Di kota Damsik Maka Cahaya Datang Paulus Reba Lalu dia Dengar suara Coba dibacakan Dan mereka Yang menyertai Aku Memang melihat Cahaya itu Tetapi Suara dia Yang berkata Kepadaku Tidak Mereka dengar Loh Padahal Bersama-sama Paulus Mereka itu Bersama-sama Tapi Paulus Bisa mendengar Mereka Tidak Aneh bukan Kenapa itu Yaitu tadi Karena Sudara tidak Bisa menangkap Frekuensi Allah Ini yang Menyebabkan Sudara tidak Bisa Mendengar Nasihat Tuhan Sudara Memang Kemampuan Manusia Dalam pendengar itu Merosot Waktu usia Manusia Mulai Karena itu Kalau anak-anak Bicara Sama orang tua Kadang-kadang Orang tua Apa? Apa? Jangan sudah marah Apa? Apa? Telingamu Budek Enggak Enggak Dia itu Dengar Cuma Merosot Ya Jadi kalau Anak-anak Kadang-kadang bisa sampai 24.000 Hertz Ya Jadi Anak-anak yang Pekas Dia bisa mencapai Dari 20 Sampai 24.000 Tapi kalau sudah Dewasa Itu menurun 20 Sampai 16.000 Nah Kalau Menua Itu cuma 20 Sampai 8.000 Bayangin Karena itu Kadang-kadang Anak-anak Kalau Melengking Tinggi Orang-orang Nenek-nenek Yang tua Enggak Dengar Ya Sedarku Semakin tua Kemampuan Menangkap suara Itu makin Merosot Nah Begitu juga Rohanimu Rohanimu Ini kalau Engkau tidak Perbarui Jadi rohani Itu kan Mesti Fresh Kata Tuhan Kita mesti Terus-menerus Diperbarui Jadi kalau Secara rohani Pendengaran Suara roh Ini Kalau Kita sudah Makin lama Di dalam Tuhan Lalu Tidak Diperbarui Hidup Rohani Kita Maka kita Makin Merosot Bukankah Begitu Lihat Orang-orang Kristen Yang baru Mereka bisa Waduh Bersungguh-sungguh Lama-lama Kok tidak bisa Kenapa Ya Karena merosot Rohaninya 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 Enggak baru Jadi Tidak diperbarui Karena itu Perintah Tuhan Dalam Kolose 3 Ayat yang ke 10 Dan Telah mengenakan Manusia baru Yang terus Menerus Diperbarui Untuk Memperoleh Pengetahuan yang benar Menurut gambar Kaliknya Perhatikan Kita ini Harus Terus Menerus Diperbarui Oleh siapa Oleh firman Dan roh kudus 2 Korintus 3 Ayat 18 Juga mengatakan Itu Bahwa roh ini Akan Mengubah Kita Dari Kemuliaan Kepada Kemuliaan Jadi Kita ini Harus Terus Berubah Maka Lalu Merosot Pendengaran Rohani Kita Sehingga Dulu Waktu kita Mulai Berapi-api Dalam Tuhan Itu Waduh Bisa cepat Tanggap Tapi Lama-lama Menjadi Orang Kristen Yang sudah Biasa Biasa Lalu menjadi Tidak bisa Mendengar lagi Why? Karena Tidak diperbarui Rohaninya Nah Oleh karena itu Kita mesti sekarang Belajar Mendengar Yang Tidak Terdengar Oleh telinga jasmani Itulah sebabnya Saya memberikan Seri khutbah ini Ini maksudnya Supaya Sudara itu Belajar Mendengar Yang Tidak Dapat Didengar Oleh telinga jasmani Gak bisa Ya Kalau sudah bisa Mencapai ini Wah Rohanimu Nanti akan Menanjak Kenapa banyak orang Kristen Tidak bisa menanjak Ya karena Dia sudah Gak bisa mendengar Yang tidak Dapat Didengar Oleh telinga Biasa Secara Kita Mengenal Tuhan Melalui justru komunikasi Ya Karena itu Tuhan memberikan Dua perjanjian Perjanjian lama Perjanjian baru Banyak orang Kristen Kalau membaca perjanjian lama Malas tidak Malas tidak Ya Kalau cerita Kitab kejadian Oke Tapi Kalau sudah sampai Kitab Bilangan Imamat Wah Keluaran saja Sudah Aduh ini kok Tak pernah Ini tentang Potong Peraturannya Aduh Nggak ngerti Jujur Jujur ya Ini sudah Mesti jujur Waktu sudah Baca perjanjian lama Maka Hukum Torat Itu kata Tuhan Bayang Bayang Nah seperti ini Gambar ini Ini gambar bagus Bayangan dari Yesus Tapi Yesusnya Nggak ada Sepatunya Ada Ya Ya Bayangannya ada Tapi orangnya Nggak ada Nah Yesus Dalam perjanjian lama Itu seperti itu Kita nggak pernah Dengar Nama Yesus Tapi kita tahu Kambing Domba Yang disembleh Itu Meripresentasikan Siapa Yesus Betul nggak Ya Ya Kadang-kadang Yesus seperti apa Burung Raja Wali Loh Kenapa Karena itu Torat Bayang Bayang Ya Dalam perjanjian baru Yesus itu realita Betul-betul Allah Menjelma Jadi manusia Dan ini gambar Adalah gambar Dalam Injil Lukas 4 Waktu Yesus Ada di sinagoga Dia mulai Membuka Kitab Torat Dia mulai Bicara Orang semua terkejut Ih Kok hebat Ini Belajar dari mana Ini Kami nggak pernah Dengar gurunya Dari mana Tapi kok Dasyat Ya Yesus mencengangkan Nah ini Realitas Yesus hadir Dalam tubuh manusia Dia bicara Itu Perjanjian baru Karena itu Perjanjian baru Itu Mudah Didengar Mudah Ditangkap Ya Karena itu sudah Mesti mengerti Apa beda Perjanjian baru Dengan Perjanjian lama Saya Dari Sejak muda Saya sudah Tahu Kata-kata ini Ya Jadi Gambar yang diatas itu OT Old Testament Is The New Testament Conceal Jadi Perjanjian Lama Itu adalah Perjanjian Baru Tapi yang Tersembunyi Nah Begitu juga Perjanjian Baru Adalah Perjanjian lama Yang Diungkapkan Ya New Testament Is The Old Testament Revealed Nah Ada Ungkapan yang Baru Yang saya Peroleh Dari Ya Orang Lain The Old Testament Informs The New Testament Jadi Perjanjian Lama Itu Memberikan Informasi Tentang Perjanjian Baru Perjanjian Baru Itu Menterjemahkan Ya Perjanjian Lama Kan itu Sudara mesti juga Belajar Dua ini Banyak Orang Maunya Perjanjian Baru Yang realita Namun Namun Yang tersembunyi Itu masih Banyak Yang tidak Diketahui Bagaimana Kita bisa Mengenal Yesus Dengan lengkap Kalau Kita cuma Tahu realitanya Saja Ya Tapi Apa yang tersembunyi Dalam Yesus Engkau 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 kan Belum Komplet Jadi kalau kita bisa Mau mengenal Yesus dengan Sempurna Itu mesti juga Perjanjian Lama Kita mesti Selidiki Kita mesti Mengerti Apa artinya Ya Nah kalau Sudara suka Menyelidik Maka Sudara bisa Mengerti Lebih baik Nah Jadi Allah Itu berbicara Melalui Firmannya Yang pertama Taman Manusia Pertama Ala bicara Itu melalui Adam Nah melalui Adam ini Dalam kejadian 2 N16 Dan 17 Semua pohon Dalam taman ini Boleh kau Makan buahnya Dengan bebas Tetapi Pohon pengetahuan Tentang yang baik Dan yang jahat itu Janganlah Kau makan buahnya Sebab pada hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau mati Nah Jadi yang pertama Manusia itu Adalah manusia Punya Genda Bebas Ini Pernyataan Firman Jadi kalau ada Orang berkata Engkau Tuhan Sudara tentukan Manusia ini Begini Begini Saya berkata Wah Tidak Manusia itu Punya Genda Bebas Dia bisa Memilih Mau mati Atau Mau hidup Ya Dalam Kitab Ulangan 30 Ya S19 Dan 20 Tuhan berkata Pelehlah Kehidupan Kamu Peleh Peleh Kehidupan Atau Kematian Bagaimana Peleh Kehidupan Dengan Mendengar Dan Berpaut Pada Firman Jadi Kamu Mesti Peleh Ya Jadi Manusia itu Genda Bebas Kalau Begitu Nah Ini Kebenaran Firman Ya Dan Genda Bebas Ini Juga Tuhan Kata Jangan Berarti Genda Bebas Perlu Juga Dihalangi Jadi Karena Itu Kalau Sudah Dengan Firman Tuhan Jangan Jangan Itu Ya Harus Nurut Kamu Bebas Tapi Aku Kadang-kadang Menghalangi Kamu Mesti Sadar Itu Jangan Bebas I want To be Free 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 Aku Tidak Mau Dihambat Tidak Bisa Aku Tuhan Kamu Itu Mesti Mau Nurut Jangan Ya Jangan Nah Ini Hal Ini Saja Penting Banyak Orang Tidak Sadar Yang Kedua Tuhan Lalu Bicara Kepada Kepada Siapa Kepada Kain Anak Ini Ya Waktu Dia Panas Hati Tuhan Ngomong Awas Mengapa Hatimu Panas Mukamu Muram Ini kan Teguran Jadi Kalau Begitu Tuhan Ingin Berkata Eh Jaga Loh Hatimu Hatimu Itu Genda Bebas Tapi Hatimu Itu Bisa Terpengaruh Dengan Apa Roh Iri Hati Dan Marah Perhatikan Kata Tuhan Yang menyebabkan Dunia ini Kacau apa Roh Iri Hati Marah Itu Membuat Satu Kekuatan Untuk Menghancurkan Membunuh Dan sebagainya Hati-hati Ya Nah Ini Ini Juga Suara Tuhan Ini Kebenaran Lalu Tuhan Beranjak Kepada Heno Kenapa Dia Zaku Memilih Heno Karena Heno Ini Mau Percaya Apa Yang Akan Datang Apa Yang Akan Datang Penghakiman Allah Berkata Pada Heno Heno Aku Akan Menghukum Bumi Memang Ini Gak Ditulis Di Alkitab Tapi Mestinya Begitu Tuhan Ini Bicara Sama Heno Heno Aku Ini Akan Menghukum Bumi Ingat Untuk Dia Ingat Bagaimana Mengingat Firman Tuhan Oke Saya Beri Anak Nama Anakku Ini Seperti Apa Yang Tuhan Katakan Supaya Aku Ingat Tiap Kali Aku Nyebut Nama Anakku Berarti Aku Ngucapkan Janji Tuhan Karena Itu Begitu Dia Mulai Dengar Perintah Allah Itu Dapat Menangkap Bahwa Itu Akan Terjadi Pahukuman Dia Beri Nama Anaknya Itu Methusalah Ini Orang Yang Paling Panjang Umurnya 969 969 Tahun Methusalah Itu Artinya Itu Akan Datang Ada Pahukuman Itu Loh Akan Datang Kan Itu Nama Anaknya Dicebut Methusalah It Shall Come It Shall Come Jadi Tiap Hari Dia Pasti Panggil Methusalah Berarti It Shall Come It Shall Come Itu Akan Datang Itu Akan Datang Apa Penghakiman Allah Nah Apakah Kita Juga Selalu Ingat Itu Halo Dalam Hidup Anda Bagaimana Sedara Hidup Wah Kalau sedara Seneng Seneng Lupa Eh Akan Ada Penghakiman Nah Ini Mesti Terus Diulang Saat Methusalah Mati Persis Mati Air Bah Menghantam Bumi Tepat Karena Itulah Heno Disebut Nabi Nabi Heno Ya Dan Itu Diulangi Dalam Surat Judas Heno Bernubuat Nah Dia Bisa Mengatakan Yang Akan Datang Setelah Itu Saleh Yang Berikut Nabi No Tuhan Mengulangi Tuhan Mengulangi Tentang Penghukuman Ini Ya Kalau Heno Sudah Diberitahu Sekarang No Juga Diberitahu No Kamu Siapkan Satu Batra Yang Gede Lah Bikin Batra Dengan Apa Zaman Dulu Nggak ada Gergaji Nggak ada Ini Nggak ada Itu Nggak ada Forklift Ya Kamu Bikin Batra Ukurannya Sekian Wow Berapa Tuhan 300 Hasta Kurang lebih 150 Meteran Wow Dua Kali Ruangan Ini Panjangnya Gimana Ini Zaman Dulu Tapi Menurut Dan Dia Lakukan Itu Nggak Tau Berapa Puluh Seratus Tahun Lebih Mungkin Dia Lakukan Itu Kurang Lebih 120 Tahun Dia Melakukan Itu Bayangin Karena Itu Dia Membuat Batra Ini Dimana Di Hutan Tentunya Tidak Di Pinggir Kali Tidak Di Pinggir Laut Tapi Di Hutan Kenapa Nanti Banjir Dan Orang Mulai Tertawa Semua Ini Orang Bodoh Ini Gila Ngapain Ini Tapi Nuh Terus Melakukan Perintah Tuhan Dia Nggak Perduli Orang Lain Ngomong Apa Kenapa Surat Ibrani 11 Mengatakan Bahwa Oleh Kanan Nuh Digerakkan Oleh Takut Akan Allah Sayang Bahasa Indonesia Tidak Tertulis Begitu Ya Move With Fear Digerakkan Oleh Takut Akan Tuhan Kan Takut Tuhan Itu Berarti Percaya Firmanya Itu Pasti Terjadi Karena Itu Dia Siapkan Waduh Bekal Kenapa Bahtera Ini Begini Gede Besar Tentu Ini Perlu Perlengkapan Yang Banyak Jadi Dia Kumpulkan Makanan Khususinya Untuk Binatang Yaitu Rumput Rumput Kering Tentunya Yang Digulung Ternyata Dia Berada Di dalam Kapal Itu Dari Sejak Masuk Sampai Keluar Itu Telah Dihitung Satu Tahun 17 Hari Siapa Nyangka Begitu Lama Ya Dan Waktu Dia Masuk Batera Itu Ditutup Oleh Tuhan Sendiri Kalau Tuhan Menutup Siapa Yang Bisa Buka Gak Bisa Ya Nah Cerita No Ini Satu Prototip Satu Model Ini Loh Nanti Kerajaan Seribu Tahun Karena Di Dalam Kapalnya No Ini Batra No Ada Buaya Ada Singa Ada Ada Bebek Ada Sapi Kok Tidak Dimakan Oleh Singa Karena Semuanya Berubah DNA Berubah Singa Tidak Makan Begitu Makan Rumput Pasti Masa Nabi Nubawa Daging Pasti Tidak Yang Dibawa Tentu Rumput Jadi Bisa Terjadi Perubahan Jadi Cerita Cerita Ini Semua Melambangkannya Akan Datang Ini Model Begini Jadi Lalu Tuhan Terus Memilih Orang Orang Yang Menjadi Contoh Model Dan Terakhir Dia Beri Contoh Memilih Seorang Yaitu Abraham Nah Abraham Bapak Orang Percaya Bapaknya Kita Orang Kristen Ya Apa yang Diperintahkan Hidup Jadi Berkat Karena itu Kalau saudara Mau dengarkan Suara Tuhan Siapapun Engkau Yang Sudah Mungkin Hebat Ingat Hidupmu Kalau Tidak Jadi Berkat Engkau Pasti Tidak Bisa Masuk Kerajaan Tuhan Tidak Bisa Karena Kita Dipanggil Untuk Hidup Jadi Berkat Ya Dan Bapak Abraham Dipanggil Untuk Mencapai Kota Allah Yang Dibangun Oleh Allah Untuk Itu Dia Mesti Tinggalkan Kamu Keluar Nah Disini Panggilan Ini Dengan Berpisah Kata Pisah Itu Artinya Juga Kudus Inilah Konsep Yang Penting Ya Jadi Konsep Konsep Tadi Gendak Bebas Dan Sebagainya Itu Penting Tapi Ini Sekarang Harus Kita Hidupi Sekarang Apa Hidup Kudus Supaya Kita Ini Bisa Dipilih Dan Tetap Harus Setia Melakukan Terus Apa Yang Diperintahkan Tuhan Seperti Bapak Abraham Sampai Mencapai Kota Dimana Dia Menetap Sampai Mati Dan Diteruskan Oleh Anaknya Ya Isaac Matinya Dimana Hebron Lalu Cucunya Siapa Yaakob Matinya Dimana Hebron Jadi Semua Itu Balik Ke Satu Tempat Yang Namanya Hebron Seed Of Association Tempat Perkumpulan Nah Ini Artinya Kita Mesti Berkumpul Bersatu Dengan Kristus Itu Harus Menjadi Tujuan Terminal Sasaran Daripada Perjalanan Hidup Orang Percaya Ya Karena itu Lakukan Perbuatan Iman 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 Itu Terus Sampai Mencapai Kasih Karena Untuk Berkumpul Ini Perlu Yang Namanya Kasih Kristus Karena itu Pengenalan Akan Allah Yang Tidak Kelihatan Itu Bisa Kita Lakukan Melalui Persekutuan Kita Dengan Firman Tuhan Dan Kau Diubah Terus Ya Kenapa Orang Bisa Berubah Karena Dia Mulai Menuruti Peta Jalannya Tuhan Oh Ya Mau Enggak Mau Aku Mesti Mencapai Satu Titik Yang Sebut Kasih Supaya Kau Bisa Berkumpul Ya Tengah Bagaimana Sudah Bisa Berkumpul Dengan Banyak Orang Ya Karena Itu Seguh Firman Tuhan Itu Sebagai Wahyu Ya Tapi Wahyunya Itu Menanjak Jadi Bertambah Bertambah Dan Abraham Itu Punya Anak Yang Sebut Anak Perjanjian Children Of Promise Ya Karena Itu Baik Abraham Isaac Yaakob Semuanya Itu Harus Mencapai Hebron Dalam Akhir Hidup Ya Kenapa Begitu Ingat Sudara Kalau Tidak Mau Bersekutu Dalam Tubuh Kristus Kita Nanti Akan Menghadapi Tantangan Tantangan Apa Persekutuan Dunia Persekutuan Setan Pelawan Karena Itu Saya Tuliskan Persekutuan Dengan Kristus Itu Sebagai Persiapan Menghadapi Tantangan Sisipan Nah Jadi Iblis Itu Juga Nyisipkan Model Yang Sama Apa Model Yang Sama Itu Persekutuan Yang Membuat Kehancuran Dimana Itu Babel Babel Itu Akhirnya Apa Hancur Nanti Nah Iblis Sekarang Bikin Bikin Babel Apa Itu Fame Nama Kan Itu Sekarang Coba Lihat Orang Di Dunia Cari Apa Cari Nama Tambah Lama Orang Itu Tambah Narsis Apalagi Pakai Medsos Wah Follower Berapa Ya Kalau Followernya Jutaan Nih Jami Hebat Ya Aku Orang Kalau Sudah Begitu Senengnya Bukan Main Ya Dia Berpikir Aku Sudah Mencapai Target Hidup Lihat Ini Yang Memuja Aku Sudah Banyak Wah Kalau Pemujanya Banyak Duitnya Juga Banyak Sudah Nah Kita Perlu Perhatikan Ini Istriku Ini Saman Akhir Mau Tidak Mau Akan Terjadi Dua Kelompok Orang Benar Yang Mampu Mendengar Suara Tuhan Dan Orang Yang Tidak Benar Fasik Kata Tuhan Jahat Yang Tidak Mau Mendengar Suara Tuhan Maunya Apa Mendirikan Babel Kemuliaan Bagi Dirinya Bukankah Ini Yang Dilakukan Oleh Setan Kemuliaan Bagi Dirinya Karena Itu Mari Kita Belajar Untuk Mendengar Suara Tuhan 1 Korintus 2 Ayat 9 Dan 10 Tetapi Seperti Ada Tertulis Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Dan Tidak Pernah Didengar Oleh Telinga Dan Yang Tidak Pernah Timbul Di Dalam Hati Manusia Semua Yang Disediakan Allah Untuk Mereka Yang Mengasihi Dia Karena Kepada Kita Allah Telah Menyatakannya Oleh Roh Sebab Roh Menyelidiki Segala Sesuatu Bahkan Hal-hal Yang Tersembunyi Dalam Diri Allah Ya Perhatikan Jangan Sudara Berkata Oh Saya Harus Belajar Pinter Supaya Saya Bisa Mendengar Suara Allah Tidak Bisa Sekali Lagi Sudara Pinter Tidak Bisa Mendengar Suara Allah Kapan Sudah Bisa Mendengar Suara Allah Kalau Sudara Mengasihi Dia Ini Yang Saya Tuliskan Dengan Huruf Biru Allah Menyediakan Bagi Siapa Untuk Mereka Mengasihi Dia Siapa Itu Mengasihi Orang Yang Taat Menurut Apa Yang Tuhan Kasih Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Dengan Mata Apa Yang Tidak Pernah Didengar Oleh Telinga Manusia Nah Karena Itu Saya Menyampaikan Kotba Misteri Komunikasi Ini Saya Mulai Dibuat Mengerti Oleh Tuhan Betapa Pentingnya Kita Bisa Mendengar Suara Yang Tidak Didengar Telinga Telinga Manusia Kepada Siapa Kepada Orang Yang Mengasihi Tuhan Bagaimana Dia Bisa Membuat Kita Bisa Mengerti Dikatakan Dinyatakan Oleh Roh Karena Roh Itu Yang Menyelidiki Dalam Diri Allah Apa Yang Tersembunyi Jadi Yang Tersembunyi Ini Akan Di Download Oleh Tuhan Diberikan Pada Kita Ya Wah Ini Penting Sekali Makin Orang Banyak Bersekutu Dengan Tuhan Dia Bisa Mengerti Apa Tuhan Itu Jadi Anugerah Rahasia Tuhan Kebanyakan Kita Itu Saudara Bisa Belajar Teologi Dari Orang Lain Tapi Jarang Sudara Mendapat Teologi Dari Tuhan Saudara Ada Memang Alkitab Yang kita Bisa Pelajari Dengan Akal Yang Bisa Didengar Yang Bisa Dilihat Dengan Mata Manusia Tapi Coba Nanti Buka Alkitab Alkitab Yang Sukar Bisa Enggak Bisa Ngawur Terusan Ya Paling Ya Dicari Tentang Ya Ilmu Hermenetik Sejarahnya Gimana Gimana Itu Manusia Bisa Tapi Apa Maksud Firman Itu Yang Rumit Itu Nah Itu Tersembunyi Ya Tapi Dinyatakan Tuhan Janji Tuhan Akan Menyatakan Jadi Hal-hal Tersembunyi Dalam Diri Ala Ini Banyak Justru Ditulis Dalam Perjanjian Lama Kenapa Karena Perjanjian Lama Itu Hukum Torat Dan Itu Merupakan Bayang Bayang Mana Sudah Bisa Mengerti Bayang Bayang Kalau Enggak Ketemu Realitanya Betul Enggak Kalau Bayang Bayang Manusia Bagaimana Kita Bisa Menganalisa Tapi Kalau Manusia Bisa Karena Itu Dokter Sangat Senang Kalau Ada Mayat Datang Mati Wah Dibongkar Wah Dibuka Oh Entah Apa Dianalisa Sampai Dokter Bisa Ngerti Coba Buka Bayang Bayang Gimana Bisa Nah Firman Tuhan Itu Perjanjian Lama Itu Harta Yang Tersembunyi Suku Perjanjian Baru Itu Harta Yang Terbuka Tidak Tersembunyi Tapi Anugerah Yang Begitu Banyak Rahasia Itu Justru Dalam Perjanjian Lama Matius 13 Ayat 52 Maka Berkatalah Yesus Kepada Mereka Karena Itu Setiap Ahli Taurat Yang Menerima Pelajaran Dari Hal Kerajaan Surga Itu Seumpama Tuan Rumah Yang Mengeluarkan Harta Yang Baru Dan Yang Lama Dari Perbendaharaannya Iya Orang Yahudi Tua-tua Imam-imam Semua Ahli Torat Betul Harus Tapi Mereka Tidak Mau Menerima Hal Kerajaan Surga Mereka Mau Menerima Apa Kerajaan Di Muka Bumi Betul Tidak Jadi Mereka Itu Mau Nerima Kanaan Raja Tapi Kerajaan Surga Tidak 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 Waktu Yesus Berkata Aku Ini Dari Surga Masa Aku Tidak Butuh Yang Dari Surga Aku Butuh Yang Kamu Itu Jadi Raja Di Bumi Kalau Kamu Jadi Mesias Ya Tunjukkan Kamu Itu Bisa Ngatur Seperti Kamu Beri Makan Nah Itu Ayo Itu Kita Mau Jadikan Kamu Raja Yesus Berkata No No Enggak Aku Tidak Mau Aku Ini Dari Surga Aku Mau Memberi Kamu Firman Roti Dari Surga Apa Roti Dari Surga Tuhan Kasih Tahu Itu Zaman Dulu Mana Turun Kalau Mana Kan Kelihatan Tapi Kamu Kan Tidak Nah Ini Yang Menyebabkan Karena Mereka Ahli Torat Tapi Tidak Menerima Nah Kalau Sudara Sekarang Sudah Menerima Hal Kerajaan Surga Tapi Sudara Tidak Ahli Torat Ini Yang Repot Juga Jadi Kalau Kita Mau Mengerti Kita Mulai Belajar Torat Ini Supaya Kita Bisa Mengerti Malah Sekarang Ada Teologi Berkata Torat Sudah Lewat Tidak Perlu Dipelajari Yang Penting Yesus Ini Sudah Nyata Betul Saya Berkata Itu Tidak Salah Tapi Separuh Benar Hal Truth Jadi Kebenaran Yang lengkap Itu Juga Mesti Sekut Tentang Torat Yang Harus Kita Selidiki Apa Artinya Sehingga Kita Ini Bisa Menjadi Tuan Rumah Yang Mengeluarkan Harta Yang Baru Dan Yang Lama Nah Jelas Tidak Semua Ini Datang Dari Mana Saya Bisa Begini Saya Download Dari Tuhan Tuhan Kasih Nyambung Ya Jadi Kita Ini Perlu Memperoleh Harta Yang Baru Dan Yang Lama Jadi Pengenalan Pada Tuhan Itu Semakin Jelas Kalau Rahasia Tentang Dirinya Dalam PL Itu Diungkap Melalui Apa Melalui Iluminasi Rokudus Contohnya Salah Satu Kitab Yang Paling Sukar Itu Kitab Kidung Agung Saya Dulu Kalau Baca Itu Terpengaruh Dengan Apa Dengan Manusia Lama Saya Kenapa Pikiran Saya Kan Masih Ya Duniawi Baca Itu Pasti Loh Ini Seks Sudah Bisa Malah Terangsang Ya Ini Faktal Jujur Coba Sudara-sudara Yang Rohanimu Masih Enggak Ngerti Kalau Baca Itu Coba Aja Kalau Enggak Ini Cerita Seperti Porno Ini Apa Benar Firman Tuhan Padal Ini Kidung Agung The Song Of Songs Nyanyian Di Atas Segala Nyanyian Apa Itu Nyanyian Cinta Tentang Siapa Tentang Seorang Wanita Di Situ Hitam Tapi Manis Sulamit Itu Gereja Wah Kalau Sudara Belum Rohanimu Naik Sulit Sulit Pasti Sulit Ya Dalam Waktu Mungkin Dua Bulan Ini Saya Terus Baca Itu Kidung Agung Satu Dua Ayat Bisa Dua Tiga Hari Untuk Isang Ngerti Aduh Sulit Ya Jadi Tanpa Suara Tuhan Yang Menjelaskan Orang Kristen Kalau Baca Ini Dia Bisa Nyeleweng Malah Keliru Karena Itu Kita Mesti Kenali Tuhan Dari Suaranya Suara Tuhan Nanti Sudara Baca Di rumah Masmur 29 Ayat 1 Sampai 11 Seluruhnya Tapi Nanti Ini Saya Akan Ungkap Terus Tentang Suara Ini Karena Tadi Kita Berkata Bahwa Kita Itu Punya Tujuan Pertama Mengenal Tuhan Yesus Tapi Yang kedua Apa Mengenal Kuasanya Nah Ini Untuk Aplikasinya Sekarang Kuasanya Dan Untuk Inilah Saya akan Perangkan Tentang Misteri Komunikasi Ini Kalau Misteri Komunikasi Ini Sudara Bisa Hayati Sudara Nanti Bisa Mempunyai Waduh Posisi Yang Jauh Lebih Baik Benar Saya Sudah Merasakan Setelah Mengalami Ini Aduh Saya Bisa Rasakan Ada Sesuatu Perbedaan Yang Sangat Besar Ya Coba Kita Baca Sebagian Tidak Seluruhnya Tapi Ini Dari Mas Murdawud Kepada Tuhan Hai Penghuni Sorgawi Kepada Tuhan Sajalah Kemuliaan Dan Kekuatan Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Sujudlah Kepada Tuhan Dengan Berhiaskan Kekudusan Suara Tuhan Di Atas Air Ala Yang Maha Mulia Mengguntur Tuhan Di Atas Air Yang Besar Ya Dan Seterusnya Suara Tuhan Di Atas Air Nah Kalau Kita Baca Suara Tuhan Di Atas Air Apa Nah Ini Saya Kasih Gambar Nanti Kita Mengerti Bahasa Alkitab Air Kata Tuhan Dalam Wahyu Wahyu 17 Nanti Sudah Baca Wahyu 17 Ayat Yang Ke 15 Bahwa Air Yang Banyak Itu Adalah Rakyat Bangsa Ini Air Ini Nah Ini Adalah Bangsa Bangsa Jadi Suara Tuhan Itu Ada Di Atas Semua Manusia Di Muka Bumi Cuma Mereka Enggak Dengar Kenapa Ya Karena Enggak Bisa Nangkap Telinganya Telinganya Belum Disucikan Enggak Bisa Nangkap Ya Jadi Suara Tuhan Ini Bersuara Dalam Ayat Satu Katakan Masmur Daud Daud Ini Saya Berkatakan Dasyat Dia Kok Bisa Aduh Ini Luar Biasa Orang Ini Dia Berkata Kepada Tuhan Hai Penghuni Sorga Penghuni Sorgawi Kalau sudah Baca Dalam Bahasa Inggris Katakan Oh You Mighty Ya Atau Terjemahan Oh You Sons Of God Eh Kamu 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 Ini Berkuasa Sering Kali Kita Berkata Iya Kita Berkuasa Iya Memang Karena Kita Anak Allah Anak Yang Maha Kuasa Jadi Mesti Kita Ini Juga Berkuasa Tapi Kenapa Kita Tidak Terjadi Ya Karena Kita Belum Kudus Karena Itu Untuk Masuk Kesitu Sku Ya Kita Mesti Belajar Suka Memberi Ya Kepada Tuhan Sajalah Kemuliaan Dan Kekuatan Ada Dua Hal Sku Yang Dimiliki Oleh Tuhan Yaitu Kemuliaan Dan Kekuatan Karena Karena Itu Kita Mesti Beri Kepada Tuhan Apa Kemuliaan Namanya Karena Itu Nanti Kalau Sedara Mau Mengalami Ini Coba Belajar Lebih Banyak Memuliakan Tuhan Hidup Ini Ya Jadi Kalau Sedara Melakukan Sesuatu Sedara Tanya Ini Memuliakan Tuhan Enggak Kalau Aku Lakukan Begini Memuliakan Tuhan Enggak Kalau Aku Bikin Bon Palsu Memuliakan Tuhan Enggak Oh Ya Aku Memuliakan Habis Bikin Bon Palsu Aku Nyanyi Di Gereja Memuji Tuhan Seringkali Orang Punya Konsep Itu Dia Bikin Bon Palsu Tapi Menyanyi Memuliakan Tuhan Ini Yang Tuhan Minta Berilah Kemuliaan Ya Kepada Tuhan Sajalah Kemuliaan Dan Kekuatan Ini Yang Harus Jadi Sasaran Kita Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Nah Sedara Apakah Anda Mau Masuk Kesitu Kalau Anda Mau Masuk Kesitu Kita Kita Mesti Tahu Tuhan Itu Mulia Dan Kuat Dua Hal Ini Glory And Power Bukankah Ini Yang Terus Dikejar Manusiasu Glory And Power Semua Semua Manusiasu Mengejar Glory Dan Power Mulia Dan Kuat Karena Itu Kumpulkan Harta Belajar Ilmu Banyak Supaya Mulia Supaya Kuat Bukankah Itu Semua Orang Mengingini Dan Tuhan Kata Penghuni Sorga Sons Of The Mighty Anak Anak Dari Yang Maha Kuat Anda Mau Masuk Kelompok Ini Dua Kriteria Yang Harus Kita Lakukan Yang Pertama Sujud Dikatakan Atau Dalam Paseng Worship Worship Jehovah Kamu Mesti Sembah Karena Itu Tuhan Paling Penci Orang Kalau Punya Sesembahan Duit Kekayaan Titel Wah Dia Rasa Itu Sesembahannya Ya Tapi Coba Kita Beralis Kita Hanya Punya Satu Sesembahan Kita Tuhan Kita Worship Jehovah Kan Kamu Datang Dengan Berhiaskan Kekudusan Dua Dua Syarat Ini Mari Kita Lakukan Hidup Kudus Itu Perhiasan Hidupmu Perhiasan Hidupmu Bukan Titel Perhiasan Hidupmu Bukan Kekayaan Mu Rumah Mu Ya Orang Mungkin Taruh Anting Anting Di Mulutnya Bahkan Kalau Tidak Cukup Di Telingan Taruh Di Lidahnya Betul Enggak Sekarang Ditempeli Perhiasan Sudah Lihat Gambar Gambar Ada Orang Pake Emas Sampai Penuh Dengan Emas Dia Pikir Itu Hebat Kata Tuhan Itu Kalau Kamu Mati Semua Dikubur Mari Kita Mau Berkata Tuhan Sucikan Kami Kami Mau Sembah Engkau Kami Mau Memuliakan Engkau Kami Mau Memuji Engkau Kita Nyanyikan Pujian Ini Kudus 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 Tuhan 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 Alamu Yang Seisi Dunia Sujud Menyambang Engkau Yesus Anak Dota Yang Duduk Di Tata Memerintah Selamanya Atas Atas Manusia Kudus 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 Tuhan Tuhan Alamu Ya Saya Isi Dunia Sunjud Menyambang Engkau Oh Yesus Anak Dota Yang Duduk Di Tata Memerintah Selamanya Amin Atas Manusia Oh Kudus 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 Amin Tuhan Tuhan Alamu Ya Hal Lui Ya Se Isi Dunia Sunjud Menyambang Engkau Oh Yesus Anak Kudus Anak Kudus Glori Glori Yang Duduk Tata Yes Tuhan Amin Memerintah Selamanya Amin Atas Kudus 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 Engkau Tuhan Kudus Menyambang frei Tuhan Dan Kudus Tuhan Apat Yang Tuhan N Tas Laman Amin Yes Atas Lebih baik lagi Ya Tuhan Tuhan alamu Amin Sedisi dunia Sedisi dunia Tuhan Yisus Tuhan Tuhan Ya Tuhan 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 Mambri Tuhan Amarnya Atas manusia Tuhan 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 Yang marah atas manusia Yesus anak domba Yesus anak domba Ya Tuhan Yang berdekatan Memberitah selamanya Atas manusia Memberitah selamanya Memberitah selamanya Atas manusia Memberitah selamanya Memberitah selamanya Atas manusia Engkau yang layak Yesus anak domba Yesus anak t люam Yesus anak domba Yesus anak koma Yesus anak t처� 늦e Yesus anak koma Yesus anak koma Yesus anak rit department Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Angkat handi-Mu, angkat jiwamu, muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Muliakan Tuhan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Biar seluruh bumi tunduk kepada-Mu Karena hanya Engkau yang layak menerima segala hormat Pujian, kebesaran, kemuliaan Ajar kami sadar Tuhan Tujuan hidup kami Adalah untuk memperoleh Apa yang Engkau peroleh Ya Yesus Engkau memperoleh segala kemuliaan Kuasa Melalui satu jalan Jalan salib Dan biar kami tahu sadar itu Hanya melalui hidup yang benar dan kudus Walaupun penuh dengan air mata Namun satu kali air mata kami akan disapu Akan diganti Dengan kemuliaan yang kekal Teguhkan hati umat-Mu Tetap mereka mengarah ke depan Melihat hal-hal yang mulia yang akan datang Glory and power Yang Engkau sudah siapkan Bagi setiap pengikut-Mu yang setia Tuhan terima kasih Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar Dan biar Tuhan firman ini Biar menjadi dorongan rohani kami Supaya makin kami Tuhan berfokus Kepada hal-hal yang tidak Dilihat dengan mata kami Tapi apa yang Engkau janjikan Pasti terjadi Terima kasih Bapak Terima kasih Tetapkan hati anak-anak-Mu Meteraikan firman-Mu Di dalam hati mereka Tumbuhkan menjadi berbuah Dan berbawah harum di mata Tuhan Terima kasih Kami berdoa untuk seluruh bangsa Kami, tanah air kami Tuhan, negara kami Engkau akan lepaskan Dari masa-masa yang rumit ini Engkau berkuasa Tuhan Segala kuasa dari tangan-Mu Biar suaramu yang kuat Itu akan mengusir Segala Pekerjaan daripada yang jahat Kami percaya Indonesia penuh Dengan kemuliaan Tuhan Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan Terima kasih Berkati Tuhan Pemerintahan kami Berkati Tuhan Gerejamu Berkati Tuhan Anak-anakmu Dan biar kami semua Akan mengikut Engkau Dengan setia sampai akhir Sebelum kami berpisah Kami rindung Engkau memberkati kami Karena itu kami Tadakan tangan kami Sudarku Terimalah berkat ini Dari Allah Bapak kita Dari Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan roh kudus Tuhan akan Memberkati Melindungi Engkau Menyinari Engkau Memberikan Engkau Kekuatan Memberikan Engkau Sukacita Dan kemenangan Sampai Dia datang kembali Setiap kita Yang percaya Berkata Amin Tuhan Memberkati Amin Hai Inspiration People Jangan lupa untuk Mengikuti Igen Online Service Setiap Sabtu Jam 5 sore Di Youtube Channel Generasi Inspirasi God Bless Ibadah Minggu Online Akan diadakan Dua kali Pada jam Setengah Sembilan pagi Dan 5 sore Melalui Youtube Di At GPT KO Semarang Dan Relay Di Good News FM Pada jam 10 pagi Hai Sobat Namba Ikuti terus ya Ibadah Namba Online Setiap Minggu Jam 10 pagi Di Youtube Namba Kitcher Atau jam 11 siang Di IGTV At Namba KC Yuk Bersuka cita bersama God Bless You Penyaluran kolekte Maupun persembahan lainnya Dapat dilakukan Melalui transfer Ke nomor rekening gereja Dengan nomor 009 707 2071 Atas nama Megawati Dan Li Irwande Atau dengan Scan QR Code Berikut ini Atau juga Bisa melalui Kotak persembahan Yang tersedia Dengan jadwal Sebagai berikut Gajah Mada Setiap hari Senin Sampai Jumat Jam 9 Sampai 12 siang Di basement Ruang Kaca Tanah Mas Setiap hari Kamis Jam 12 Sampai 2 siang Dan Minggu Jam 10 Sampai 12 siang Di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas Dan Puri Anjas Moro Setiap hari Minggu Jam 10 Sampai 11.30 Di lobby Pintu Utama Gereja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!